Dari lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-9, Bali United mengincar kemenangan kalah berjumpa Persis Solo demi bisa beranjak ke puncak klasemen. Sementara itu di laga lain, pertandingan seru bakal tersedia antara PSS Sleman kontra Persita Tangerang. PSS Sleman terus bersiap jelang hadapi Persita Tangerang di lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-9 di Stadion Manahan, Solo. Super Elang Jawa kini tengah dalam kepercayaan diri tinggi, usirai hasil positif di laga sebelumnya. Kemenangan bakal membawa tim besutan pelatih Mazola Junior keluar zona merah. Di kubulawan Persita Tangerang mengusung misi bangkit setelah alami kekalahan di laga terakhir. Demi redam agresivitas permainan PSS Sleman, pelatih Laskar Cisadane Fabio Lafundes diprediksi bakal meminta anak aksusnya bermain efektif dan mewaspadai para penyerang Super Elang Jawa yang tampil impresif. Di laga lain, Bali United bakal menjemuh Persis Solo di Stadion Iwa yang dipetam menginggu malam. Serdadu Tridatu optimistis mampu meraih poin penuh. Kemenangan bakal membawa skuad besutan Stefano Cugura beranjak ke puncak klasemen sementara. Di kubu seberang, Persis Solo termotivasi melanjutkan tren positif untuk mengalahkan tim tuan rumah Bali United. Ya, Laskarsam bernyawa kini tengah di atas angin setelah pada pekan ke-8 mampu mengalahkan Purnio FC. Tim Liputan melaporkan.